Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selalu bekerjasama dan berkoordinasi erat dengan Kementerian Agama terkait berbagai upaya dan program-program peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan semangat gotong royong dan inklusif Semangat tersebut juga kami bawa ke dalam proses revisi rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU SISDIGNAS Sedari awal tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah, madrasah atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbersih sekalipun di benak kami Sekolah maupun madrasah secara substansi tetap menjadi bagian dari jalur-jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh dari revisi RUU SISDIGNAS Namun penamaan secara spesifik seperti SD dan MI, SMP dan MTS atau SMA, SMK dan MA akan dipaparkan di bagian penjelasan Tujuannya adalah agar penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat undang-undang sehingga jauh lebih fleksibel dan dinamis Ada pun 4 hal pokok yang diformulasikan dalam RUU SISDIGNAS antara lain Kebijakan standar pendidikan yang mengakomodasi keragaman antara daerah dan inovasi Kedua, kebijakan wajib belajar dilengkapi dengan kebijakan hak belajar Ketiga, kebijakan penataan profesi guru agar semakin inklusif dan profesional Dan keempat, kebijakan peningkatan otonomi serta perbaikan tata kelola pendidikan tinggi Selanjutnya, saya akan mempersilahkan Bus Menteri untuk menyampaikan pernyataan Corong Edukasi, pusat informasi pendidikan terupdate